Intro Kasus pondok pesantren Al-Zaitun hingga kini masih berkulir dan tengah masuk ke dalam penyidikan Terkini Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menkopol Hukam Mahfud MD Menyebut dalam waktu dekat akan ada penetapan tersangka Terkait siapa sosok yang hendak menjadi tersangka, Mahfud MD tak menjelaskan secara rinci Pihaknya juga tak menjelaskan secara lugas pasal apa yang akan menjeratnya Di sisi lain pemerintah hingga kini belum mencabut izin ponpes Al-Zaitun Indramayu Menurut Mahfud MD keputusan mencabut izin ponpes Al-Zaitun belum diambil Lantaran pemerintah pusat masih mempertimbangkan kondisi di sejumlah daerah Kedati demikian pihaknya menyatakan Al-Zaitun tetap akan berada di bawah pengawasan Kementerian Agama Sebelumnya pimpinan ponpes Al-Zaitun yakni Panji Gumilang telah diperiksa Baris Krimpolri sekira 9 jam pada Senin 3 Juli 2023 Setelah pimpinan ponpes Al-Zaitun diperiksa, penyidik langsung melakukan gelar perkara Tak berlangsung lama, penyidik menaikkan status kasusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan Katanya ada transaksi keuangannya Pak Kondok Kamil ini merekomendasikan bahwa kondok pesantren itu sebaiknya ditutup saja Gimana Pak? Kita belum sampai kesimpulan itu Tetapi selama ini kita belum pernah menutup kondok pesantren Termasuk kondok pesantren yang keras seperti Al-Mumin sekalipun kita tidak Tapi kalau pribadi yang dilakukan pidana ya lebih baik Tapi itu akan dibaca dulu Pak katanya ada 200 rekening ya Pak? Ada 200 rekening yang punya Panji Gumilang Pak? Makasih ya teman-teman Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!